Terima kasih Tuhan Berita teman-teman ya ada seorang ibu ya ndak memasak kata tahu ya kalau ada orang yang mengatakan mau dibuat suikei kata katanya mau direbus ya teman-teman ya maka setelah dari pasar kata itu ditaruh di meja dulu karena mau direbus si ibu ini menyalakan kompor cekrek lalu membawa panci diisi air dan ditaruh di atas kompor kata ini mau dimasukkan ke kompor eh ke kompor ke panci tapi keburu melompat kenapa karena sudah terasa panas ya terasa apa itu aura panci itu panas kena kok api itu tadi dia melompat ya tua lalu ibu ini berpikir bagaimana ya ini caranya ya Oh ya ibu ini ingat kata ini kan suka air ya maka ini berubah lagi tekniknya dia masukkan air di dalam panci lalu katanya kata yang masih satu ini dimasukkan ke panci Wah senang dong kata ini ya senang dia ketemu nih dunia ku ya dunia ku adalah air ya ketemu dia senang di dalam panci itu setelah itu sama ibu itu ditutup katanya kan diem nih di panci diem aja ditutup setelah itu baru ditaruh di atas kompor dan dinyalakan klik nggak bisa melompat lagi karena apa karena sedul ditutup sih dengan panci ya setelah kompornya di dipinyalakan apinya Wah kata ini merasakan enak di sini ya ada air airnya hangat lagi Wow senang dia biasanya dingin hangat-hangat kuku gitu senang dia makin lama hangat panas panas sekali ya sehingga kata yang di dalam panci itu mati direbus oleh ibu ini sudah terbus dirinya nggak bisa pergi lagi apa sih yang kita ambil dari cerita ini teman-teman apa bahwa kita ini sesungguhnya tidak boleh berhenti berhenti tak di tempat kita harus terus belajar belajar apapun juga belajar di sekolah kalau teman-teman ada yang buka online di rumah itu pun perlu belajar setiap hari pasarannya bagaimana nih online ya lagi lesu nih yang lagi rame apa nih jualan apa nih ya lalu kita juga jangan menjadi sombong perlu sekali karena kesombong itu awal dari kehan kehancuran pinter ya kita juga berani keluar dari zona nyaman kita ingat kata yang kedua setelah dia dimasukkan ke panci diisi air dia pikir itu Wow ini dunianya ya lalu ditaruh di kompor pancinya dinyalakan api Wah anget-anget enak sekarang musim dingin tidak taunya itu apa dia mau direbus dia mau dimasak mau dibikin sih apa tadi nam ibu bilang makan makanan ya itulah ya lalu kita juga mencoba untuk menghindari atau keluar dari zona nyaman kita istilahnya kita melompat seperti kata yang pertama ada kehidupan baru ada suasana baru ada pengalaman baru dalam kehidupan kita sehingga kita penuh dengan pengalaman dan itu membawa diri kita untuk semakin terampil ya teman-teman ya dari cerita kata ini kita dapat mengambil dua pelajaran yang pertama adalah ya kita tidak boleh stuck di tempat berdiam diri disitu saja kita terus belajar apapun yang kita temui kita perlu pelajari karena itu berguna bagi diri kita nantinya mungkin untuk sementara kita tidak melihat manfaatnya tetapi teman-teman percayalah suatu saat nanti itu sesungguhnya sangat berguna dalam diri kita dan juga kita tidak boleh tinggi tinggi oh saya tidak tinggi hati bu ya tidak tinggi hati ya kadang-kadang ada kesombongan yang tersembunyi lalu kita juga berani keluar dari zona nyaman kita ya dan yang terakhir adalah kita berani melompat ya ke dalam tempat yang baru suasana yang baru syona yang baru dan itu akan menambah wawasan serta pengetahuan kehidupan kita sedikit saja pada pagi hari ini teman-teman tetapi kita kita percaya apapun yang kita kerjakan dan lakukan kita tidak lepas yang namanya Tuhan dalam kehidupan kita kita mau libatkan sesungguhnya kita ini pribadi yang sombong pribadi yang angku tetapi Tuhan memberikan kita hati yang berbelas kasih Tuhan memberikan kita kerendahan hati bukan dari diri kita dari itu Tuhan Tuhan lah sumber segala sesuatu sumber hikmat ya sumber kerendahan hati kalau kita agak sedikit sombong kita belajar ya yuk kita belajar kepada Tuhan karena Tuhan juga mengajak kepada ayo kepadaku belajarlah kepadaku karena aku ini rendah hati ya puji Tuhan selamat pagi kita kita belajar dari kata tadi jangan sampai kita di situ situ saja sampai kita nanti kena rebus ya yaitu kita start di tempat yang tidak pernah kita mendapatkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita selamat pagi saya percaya teman-teman di sini adalah orang-orang yang terus melibatkan Tuhan dan Tuhan memampukan kita Tuhan memberikan kita hikmat sehingga kita bisa melakukan yang terbaik buat sesama dan diri kita terlebih lagi bagi kita selamat pagi Tuhan Yesus memberkati amin 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 selamat pagi Tuhan Yesus memberkati amin